Saya tidak melakukan ini, ayah. Saya akan berhati-hati. Halo, kembali lagi bersama Minsai di channel seputar Bollywood. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang dirilis pada tanggal 29 Juni tahun 2023. Film ini menceritakan tentang Satya Prem atau biasa dipanggil satu adalah Gujarati Konyol, anak laki-laki pengangguran yang sangat ingin menikahi Kata, putri seorang pengusaha terkenal yang bernama Hari Kisen. Mimpi satu tiba-tiba menjadi kenyataan saat orang tua Kata datang ke rumah satu untuk meminta tangan satu, supaya satu menikah dengan Kata. Namun, setelah pernikahan, satu menemukan masa lalu Kata yang tragis dan melakukan segala daya untuk membuktikan dirinya sebagai suami yang layak. Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, silahkan subscribe dan nyalahkan loncengnya. Satya Prem atau biasa dipanggil satu adalah Bujangan Pengangguran yang tinggal bersama orang tuanya yang bernama Narayan dan Diwali, serta saudara perempuannya yang bernama Sajal. Satu telah mencoba ujian LLB beberapa kali, tetapi belum lulus juga, dan satu bermimpi untuk segera menikah. Ditambah, tetangga dekat rumahnya telah menikah. Bahkan teman-temannya juga sudah menikah. Hal itu membuat satu kesal. Setahun yang lalu, selama festival Nafratri, satu bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Kata. Satu bertemu Kata pada saat Kata tampil menari. Satu terpesona kepada Kata dan jatuh cinta kepadanya. Saat festival Nafratri berakhir, satu memberanikan diri berbicara dengan Kata, dan satu menyadari bahwa Kata telah memiliki kekasih yang bernama Tapan. Kejadian itu sudah setahun yang lalu. Saat ini, ayah satu membeli manisan di toko manisan yang dimiliki oleh ayah Kata. Ayah satu, yaitu Narayan, menemukan bahwa Kata dan Tapan telah putus. Ayah satu yang mengetahui bahwa satu menyukai Kata, meminta satu untuk mendekati Kata di acara Nafratri yang akan datang. Jadi, pada saat perayaan Nafratri, satu dan ayahnya pergi ke perayaan, dan mereka tidak menemukan Kata di sana. Satu dan Narayan justru menemukan dari orang tua Kata bahwa Kata tidak akan tampil pada tahun ini di acara Nafratri tersebut, dan Kata juga tidak akan datang di festival Nafratri. Satu melihat ini sebagai kesempatan, dan secara diam-diam, Satu pergi menyelinap untuk menemui Kata di rumahnya saat keluarga Kata ada di perayaan Nafratri. Satu berhasil masuk ke rumah Kata, dan melihat Kata sedang berdiri diam di balkon. Satu berbicara dengan Kata, tetapi Kata tidak menanggapi Satu, dan ternyata Satu menemukan bahwa Kata telah memotong pergelangan tangannya. Kata tidak sadarkan diri, dan terjatuh di pelukan Satu. Segera Satu membawa Kata ke rumah sakit. Orang tua Kata sangat khawatir saat mengetahui bahwa Kata melakukan percobaan bunuh diri, dan sekarang berada di rumah sakit. Mengetahui Kata baik-baik saja, orang tua Kata sangat bersyukur, dan berterima kasih kepada Satu karena telah menyelamatkan putrinya di saat yang tepat. Saat Kata sudah siuman, Kata tidak senang dengan Satu karena telah menyelamatkan hidupnya. Kata memarahi Satu. Setelah pulang dari rumah sakit, Kata merasa tidak enak karena telah memarahi Satu. Jadi, Kata mengirim sebuah pesan kepada Satu dengan mengatakan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Satu yang saat itu sedang minum minuman keras dengan ayahnya sangat senang mendapat pesan dari Kata. Terima kasih telah menyelamatkan hidupnya. Keesokan harinya, Satu mengunjungi rumah Kata sambil membawa buket bunga khusus yang akan dia berikan untuk Kata. Satu sangat senang saat Kata menerima bunga darinya. Orang tua Kata yang melihat sikap Satu dan keseriusan Satu kepada Kata merasa bahwa Satu adalah pilihan terbaik untuk putri mereka. Jadi, suatu pagi, orang tua Kata mendatangi rumah keluarga Satu untuk meminta tangan Satu supaya Satu menikah dengan Kata. Ayah dan ibu Satu terkejut sekaligus senang. Bahkan Satu yang baru saja bangun dari tidur menganggap semua itu hanyalah sebuah mimpi. Satu sangat-sangat senang ia akan menikah dengan Kata. Kata yang mengetahui bahwa orang tuanya telah mengatur pernikahannya dengan Satu menjadi marah dan menolak untuk menikah. Namun, ayah Kata mengancam Kata dan memberitahu Kata bahwa Satu adalah pria yang baik untuk Kata. Jadi, mau tidak mau, Kata setuju untuk menikah dengan Satu. Setelah pertunangan berjalan lancar, saatnya menuju ke pernikahan. Semuanya berjalan dengan baik dan pernikahan berlangsung. Satu terlihat sangat senang saat pernikahan, tetapi Kata terlihat sedih dan tanpa ekspresi di wajahnya. Setelah pernikahan, Kata tinggal di rumah satu dan saat malam pertama, Kata terganggu oleh suara tidur satu yang mendengkur. Satu akhirnya pindah dan tidur di tempat lain. Satu yang sangat ingin berada di dekat Kata pergi berobat supaya dia tidak tidur mendengkur. Tetapi, saat tidur, Satu kembali mendengkur dan itu mengganggu Kata sehingga Satu lagi-lagi tidur di tempat lain. Hal tersebut berlangsung setiap hari dan Satu merasa bahwa Kata mulai menghindari Satu sejak hari pertama mereka menikah. Kehidupan pernikahan Satu dan Kata jauh dari Kata baik-baik saja. Namun, meski begitu, Satu selalu bersikap baik dengan Kata dan Satu juga mulai bekerja membantu ayah Kata di toko manisan. Orang tua Satu juga bersikap sangat baik kepada Kata. Satu mencari tahu kenapa Kata tidak mau didekati olehnya. Bahkan Satu juga mencari tahu kenapa Kata melakukan percobaan bunuh diri. Kata mulai beradaptasi di rumah Satu. Kata juga sering membantu keluarga Satu mengurus rumah dan sebagai suami yang baik. Satu tidak ingin Kata sedih. Satu menghibur Kata dengan membelikan buket bunga yang indah. Satu dengan ragu-ragu memberikan bunga kepada Kata. Dan Kata menerima bunga tersebut dengan senang hati. Sejak saat itu, hubungan Satu dan Kata sedikit-sedikit membaik. Kata dan Satu mulai menghabiskan waktu bersama berdua. Bahkan Kata mulai terbuka kepada Satu. Mereka menjadi teman sampai suatu malam Kata menyuruh Satu tidur di kamar mereka. Satu sangat senang lalu mereka bermesraan. Di tengah-tengah sesi ciuman mereka tiba-tiba saja Kata ketakutan dan berteriak histeris. Kata yang tidak sadar mengatakan Tapan berhenti. Aku mohon. Tapan jangan. Satu yang melihat itu terkejut dan mencoba menenangkan Kata. Satu memeluk Kata dan menenangkannya sampai akhirnya Kata sadar. Kata menangis dan menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya di masa lalu. Jadi, setahun yang lalu saat Kata meninggalkan perayaan Nafratil bersama dengan Tapan, Tapan memaksakan dirinya kepada Kata. Tetapi Kata menolak. Lalu Tapan membawa Kata ke sebuah tempat dan memperkausnya secara paksa. Lalu Kata hamil. Kata yang tidak siap dengan kehamilannya pergi ke rumah sakit untuk melakukan aborsi. Dan setelah melakukan aborsi, Kata memilih untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi Satu datang dan menyelamatkan Kata sehingga Kata sekarang masih hidup. Mendengar cerita Kata, Satu terkejut dan marah. Satu tidak menyangka, bahwa Kata telah melalui banyak cobaan di dalam hidupnya. Setelah menceritakan hal tersebut, Kata menghindari Satu dan pergi mengunci dirinya di dalam kamar mandi. Kata menangis dan menenangkan dirinya di dalam kamar mandi. Keesokan harinya, Bibi Satu datang ke rumah mereka. Bibi Satu terkejut saat melihat Satu dan Kata tidur di kamar terpisah. Lalu Satu merayu Kata untuk segera turun karena bibinya datang. Dan sebagai menantu yang baik, Kata harus menghormati Bibi Satu. Namun, Kata belum siap untuk bertemu dengan orang lain. Jadi, Kata membutuhkan waktu dan menyuruh Satu untuk keluar dari kamar. Satu keluar kamar tanpa Kata dan melihat hal tersebut, Bibi Satu menjadi marah dan merasa bahwa istri Satu tidak menghormatinya. Bukan hanya Bibi Satu, tapi Ibu Satu juga ikut marah karena berpikir Kata tidak menghormati keluarganya. Satu, pergi menemui orang tua Kata dan menceritakan apa yang telah menimpa Kata. Setelah itu, Satu pergi untuk mencari Tapan yang merupakan mantan kekasih Kata dan orang yang telah memperkaus Kata. Satu yang marah berhasil menemukan Tapan di sebuah tempat dan memukul Tapan habis-habisan. karena Tapan telah menyebabkan penderitaan bagi Kata. Di sisi lain, Kata akhirnya keluar dari kamar dan menemui Bibi Satu. Kata diberi tatapan sinis dan dimarahi oleh Bibi Satu. Kata menjelaskan suatu hal kepada keluarga Satu dan setelah itu Kata meninggalkan keluarga Satu dengan mata berkaca-kaca. Satu, kembali ke rumah dan Kata mengetahui jika Satu telah memberikan pelajaran kepada Tapan. Satu dan Kata membicarakan hubungan mereka. Singkat cerita, Satu dan Kata akhirnya melanjutkan pernikahan mereka. Mereka juga pergi ke Kasmir untuk menghabiskan waktu bersama. Dan setelah beberapa permasalahan yang ada di dalam hubungan mereka, Satu dan Kata akhirnya bahagia dengan pernikahan mereka. Terima kasih, Satu. Jadi itu dos, alur cerita dari film Satya Prime Kikata, film tahun 2023, filmnya Babang Kartik dan Mbak Kiara. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa buat selalu support channel seputar Bollywood, Pirmi Lengge. Halo dos, kembali lagi bersama Minsai di channel seputar Bollywood. Kali ini, Minsai akan menceritakan alur cerita film Satya Prime Kikata, film tahun 2023. Film ini dibintangi oleh Kartik Aryan sebagai Satya Prime atau biasa dipanggil satu, Kiara Atpani sebagai Kata, serta beberapa artis lainnya. Film Satya Prime Kikata adalah sebuah film drama romantis berbahasa Hindi yang dirilis pada tanggal 29 Juni tahun 2023. Film ini menceritakan tentang Satya Prime atau biasa dipanggil satu adalah Gujarati Konyol, anak laki-laki pengangguran yang sangat ingin menikahi Kata, putri seorang pengusaha terkenal yang bernama Hari Kisen. Mimpi satu tiba-tiba menjadi kenyataan saat orang tua Kata datang ke rumah satu untuk meminta tangan satu supaya satu menikah dengan Kata. Namun, setelah pernikahan, satu menemukan masa lalu Kata yang tragis dan melakukan segala daya untuk membuktikan dirinya sebagai suami yang layak. Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Satya Prem atau biasa dipanggil satu adalah bujangan pengangguran yang tinggal yang tinggal yang tinggal bersama orang tuanya yang bernama Narayan dan Diwali serta saudara perempuannya yang bernama Sajal. Satu telah mencoba ujian LLB beberapa kali tetapi belum lulus juga dan satu bermimpi untuk segera menikah. Ditambah, tetangga dekat rumahnya telah menikah. Bahkan, teman-temannya juga sudah menikah. Hal itu membuat satu kesal. Setahun yang lalu, selama Festival Nafratri, satu bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Kata. Satu bertemu Kata pada saat Kata tampil menari. Satu terpesona kepada Kata dan jatuh cinta kepadanya. Saat Festival Nafratri berakhir, satu memberanikan diri berbicara dengan Kata dan satu menyadari bahwa Kata telah memiliki kekasih yang bernama Tapan. Kejadian itu sudah setahun yang lalu. Saat ini, ayah satu membeli manisan di tuku manisan yang dimiliki oleh ayah Kata. Ayah satu yaitu Narayan menemukan bahwa Kata dan Tapan telah putus. Ayah satu yang mengetahui bahwa satu menyukai Kata meminta satu untuk mendekati Kata di acara Nafratri yang akan datang. Jadi, pada saat perayaan Nafratri, satu dan ayahnya pergi ke perayaan dan mereka tidak menemukan Kata di sana. Satu dan Narayan justru menemukan dari orang tua Kata bahwa Kata tidak akan tampil pada tahun ini di acara Nafratri tersebut dan Kata juga tidak akan datang di festival Nafratri. Satu melihat ini sebagai kesempatan dan secara diam-diam Satu pergi menyelinap untuk menemui Kata di rumahnya saat keluarga Kata ada di perayaan Nafratri. Satu berhasil masuk ke rumah Kata dan melihat Kata sedang berdiri diam di balkon. Satu berbicara dengan Kata tetapi Kata tidak menanggapi Satu dan ternyata Satu menemukan bahwa Kata telah memotong pergelangan tangannya. Kata tidak sadarkan diri dan terjatuh di pelukan Satu. Segera Satu membawa Kata ke rumah sakit. Orang tua Kata sangat khawatir saat mengetahui bahwa Kata melakukan percobaan bunuh diri dan sekarang berada di rumah sakit. Mengetahui Kata baik-baik saja. Orang tua Kata sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Satu karena telah menyelamatkan putrinya di saat yang tepat. Saat Kata sudah siuman, Kata tidak senang dengan Satu karena telah menyelamatkan hidupnya. Kata memarahi Satu. Setelah pulang dari rumah sakit, Kata merasa tidak enak karena telah memarahi Satu. Jadi, Kata mengirim sebuah pesan kepada Satu dengan mengatakan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Satu yang saat itu sedang minum minuman keras dengan ayahnya sangat senang mendapat pesan dari Kata. Terima kasih terima kasih terima kasih. Terima kasih Keesokan harinya, Satu mengunjungi rumah Kata sambil membawa buket bunga khusus yang akan dia berikan untuk Kata. Satu sangat senang saat Kata menerima bunga darinya. Orang tua Kata yang melihat sikap Satu dan keseriusan Satu kepada Kata merasa bahwa Satu adalah pilihan terbaik untuk putri mereka. Jadi suatu pagi orang tua Kata mendatangi rumah keluarga Satu untuk meminta tangan Satu supaya Satu menikah dengan Kata. Ayah dan Ibu Satu terkejut sekaligus senang. Bahkan Satu yang baru saja bangun dari tidur menganggap semua itu hanyalah sebuah mimpi. Satu sangat-sangat senang ia akan menikah dengan Kata. Kata yang mengetahui bahwa orang tuanya telah mengatur pernikahannya dengan Satu menjadi marah dan menolak untuk menikah. Namun ayah Kata mengancam Kata dan memberitahu Kata bahwa Satu adalah pria yang baik untuk Kata. Jadi mau tidak mau Kata setuju untuk menikah dengan Satu. Setelah pertunangan berjalan lancar saatnya menuju ke pernikahan. Semuanya berjalan dengan baik dan pernikahan berlangsung. Satu terlihat sangat senang saat pernikahan tetapi Kata terlihat sedih dan tanpa ekspresi di wajahnya. Setelah pernikahan Kata tinggal di rumah satu dan saat malam pertama Kata terganggu oleh suara tidur satu yang mendengkur. Satu akhirnya pindah dan tidur di tempat lain. Satu yang sangat ingin berada di dekat Kata pergi berobat supaya dia tidak tidur mendengkur. Satu Tetapi saat tidur Satu kembali mendengkur dan itu mengganggu Kata sehingga Satu lagi-lagi tidur di tempat lain. Hal tersebut berlangsung setiap hari dan Satu merasa bahwa Kata mulai menghindari Satu sejak hari pertama mereka menikah. Kehidupan pernikahan Satu dan Kata jauh dari Kata baik-baik saja. Namun meski begitu Satu selalu bersikap baik dengan Kata dan Satu juga mulai bekerja membantu ayah Kata di toko manisan. Orang Orang tua Satu juga bersikap sangat baik kepada Kata Satu mencari tahu kenapa Kata tidak mau didekati olehnya bahkan Satu juga mencari tahu kenapa Kata melakukan percobaan bunuh diri. Kata mulai beradaptasi di rumah Satu Kata juga sering membantu keluarga Satu mengurus rumah dan sebagai suami yang baik Satu tidak ingin Kata sedih Satu menghibur Kata dengan membelikan buket bunga yang indah Satu dengan ragu-ragu memberikan bunga kepada Kata dan Kata menerima bunga tersebut dengan senang hati Sejak saat itu hubungan Satu dan Kata sedikit sedikit membaik Kata dan Satu mulai menghabiskan waktu bersama berdua bahkan Kata mulai terbuka kepada Satu Mereka menjadi teman Sampai suatu malam Kata menyuruh Satu tidur di kamar mereka Satu sangat senang lalu mereka bermesraan di tengah-tengah sesi ciuman mereka tiba-tiba saja Kata ketakutan dan berteriak histeris Kata yang tidak sadar mengatakan Tapan berhenti aku mohon Tapan jangan satu satu yang melihat itu terkejut dan mencoba menenangkan Kata satu memeluk Kata dan menenangkannya sampai akhirnya Kata sadar Kata menangis dan menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya di masa lalu jadi setahun yang lalu saat Kata meninggalkan perayaan nafratil bersama dengan Tapan Tapan memaksakan dirinya kepada Kata tetapi Kata menolak lalu Tapan membawa Kata ke sebuah tempat dan memperkaosnya secara paksa lalu Kata hamil Kata yang tidak siap dengan kehamilannya pergi ke rumah sakit untuk melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi Kata memilih untuk mengakhiri hidupnya tetapi satu datang dan menyelamatkan Kata sehingga Kata sekarang masih hidup mendengar cerita Kata satu terkejut dan marah satu tidak menyangka bahwa Kata telah melalui banyak cobaan di dalam hidupnya setelah menceritakan hal tersebut Kata menghindari satu dan pergi mengunci dirinya di dalam kamar mandi Kata menangis dan menenangkan dirinya di dalam kamar mandi keesokan harinya bibi satu datang ke rumah mereka bibi satu terkejut saat melihat satu dan Kata tidur di kamar terpisah lalu satu merayu Kata untuk segera turun karena bibinya datang dan sebagai menantu yang baik Kata harus menghormati bibi satu namun Kata belum siap untuk bertemu dengan orang lain jadi Kata membutuhkan waktu dan menyuruh satu untuk keluar dari kamar satu keluar kamar tanpa kata dan melihat hal tersebut bibi satu menjadi marah dan merasa bahwa istri satu tidak menghormatinya bukan hanya bibi satu tapi ibu satu juga ikut marah karena berpikir Kata tidak menghormati keluarganya satu pergi menemui orang tua Kata dan menceritakan apa yang telah menimpa Kata setelah itu satu pergi untuk mencari Tapan yang merupakan mantan kekasih Kata dan orang yang telah memperkaus Kata satu yang marah berhasil menemukan Tapan di sebuah tempat dan memukuli Tapan habis-habisan karena Tapan telah menyebabkan penderitaan bagi Kata di sisi lain Kata akhirnya keluar dari kamar dan menemui bibi satu Kata diberi tatapan sinis dan dimarahi oleh bibi satu Kata menjelaskan suatu hal kepada keluarga satu dan setelah itu Kata meninggalkan keluarga satu dengan mata berkaca-kaca satu kembali ke rumah dan Kata mengetahui jika satu telah memberikan pelajaran kepada Tapan satu dan Kata membicarakan hubungan mereka singkat cerita satu dan Kata akhirnya melanjutkan pernikahan mereka mereka juga pergi ke Kasmir untuk menghabiskan waktu bersama dan setelah beberapa permasalahan yang ada di dalam hubungan mereka satu dan Kata akhirnya bahagia dengan pernikahan mereka jadi jadi itu dos alur cerita dari film Satya Prem Kikata film tahun 2023 filmnya Babang Kartik dan Mbak Kiara terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa buat selalu support channel seputar Bollywood Pirmi Lengge